Assalamualaikum, it's very nice to see you Senang bertemu dengan anda yang sedang belajar tentang personal letter Hari ini kita belajar tentang rangkuman atau inti materi surat pribadi atau personal letter for SMA, SMK, kelas 11 Okay, the social function or the purpose of personal letter Tujuan dari surat pribadi adalah to inform to the receiver that the sender wants to tell an important thing like personal feelings, thoughts, or experiences which are meant to be read by a specific person Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada si penerima surat bahwa si pengirim surat wants to tell ingin menceritakan sesuatu yang penting Seperti perasaan pribadi, pikiran-pikirannya, atau pengalaman-pengalaman kepada seseorang yang dituju Okay, ini adalah contoh surat pribadi Ruth Kebondalam Kendal, Central Java, April 12, 2020 Dear Romy Hi, how are you? I heard that you got an accident How is your condition? I hope you get well I also got an accident last month When I was walking to my school, somebody hit me with his bike I fell to the stream It took two weeks to recover How about you? Tell me how you got the accident Bye, much love, Ruth Artinya adalah anak-anak, di sini sebelah kanan adalah alamat si pengirim Atau Ruth adalah yang mengirim surat Dan tinggalnya di Kebondalam Kendal, Jawa Tengah Penulisan surat di sebelah kiri, tanggalnya kita tulis di sebelah atas kiri Dengan April 12, ya Tanggal 12 April, tahun 2020 Dear Romy Romy yang tersayang Hi Hello, how are you? Bagaimana kabarmu? I heard that you got an accident Aku mendengar bahwa kamu mengalami kecelakaan How is your condition? Bagaimana kabar kamu? I hope you get well Saya berharap kamu baik-baik saja Di paragraf kedua I also got an accident last month Di sini menceritakan bahwa Si penulis alias Ruth Juga pernah mengalami kecelakaan Tapi bulan yang lalu When I was walking to my school Saat Ruth berjalan Menuju ke sekolah Somebody hit me with his bike Seseorang menabrak dengan sepedanya I fell to the stream Ruth ini jatuh ke sungai It took two weeks to recover Dan Ruth membutuhkan waktu Dua minggu untuk bisa sembuh How about you? Di paragraf terakhir Bagaimana dengan kabarmu? Tell me how you got the accident Bagaimana kamu bisa mengalami kecelakaan? Bye Much love Penuh cinta dari Ruth Generate structure of personal letter Atau struktur umum Yang biasa kita tulis dalam surat pribadi Adalah yang pertama adalah address Address atau alamat untuk si pengirim Biasanya berada di sebelah kanan Dan alamat si penerima berada di sebelah kiri Kemudian date atau tanggal Diletakkan di sebelah kiri atas And then salutation Salam membuka Opening paragraf membuka Contain isi surat Closing paragraf penutup Complimentary close Salam penutup And then signature and name Kadang-kadang di bagian bawah Ditambah dengan tanda tangan Dan nama Salutation salam pembuka Biasanya ada letaknya di sebelah kiri Sebelum paragraf yang pertama Biasanya kita tulis dengan kata My dear Sayangku Dearest Yang paling tersayang Sweetheart Kekasih hatiku Darling Sayang Dear Sayang And my love Cintaku Opening Or paragraf pembuka Biasanya surat diawali dengan kata How are you? Atau mungkin kata siapaan Hi Hello Itu juga boleh And then thank you for your last letter Terima kasih atas surat yang terakhir And then it was so good to hear from you Sangat senang mendengar kabar dari kamu Sorry For answering late Maaf Membalas terlambat I'm sorry I should have written earlier Saya minta maaf Saya seharusnya menulis lebih awal Nah opening ini bisa kalian pilih Salah satu ya Yang cocok untuk kalian And then closing Atau paragraf penutup Disini ada beberapa pilihan Ya dari I'm looking forward to seeing you soon Sampai have a wonderful weekend Ya silahkan pilih yang pas Sesuai dengan kondisi surat pribadi anda And then complimentary clause Atau salam penutup Biasanya Terletak di sebelah Kiri Bawah Atau di atas tanda tangan ya Short expressions like Atau kalimat Sorry Kata yang biasa dipakai Seperti Love you Love All the love With love Much love With best wishes Love you Yang selalu mencintaimu With all the love Dengan seluruh cintaku Dengan seluruh cinta And then With best wishes Dengan harapan terbaik And then language feature Atau unsur kebahasaan Biasanya kita memakai Personal pronouns Kata ganti orang Seperti I and you And then we use some action verbs Kita memakai kata kerja Yang menunjukkan aksi Atau kerja Seperti Hurt Itu artinya mendengar And then To Mengambil And then God Memperoleh Nah disini Kebetulan berbentuk Pass Atau lampau Di dalam surat ini And then we use some tenses Kita juga bisa menggunakan beberapa Tense Atau keterangan waktu Seperti simple present tense Yang ditandai dengan Menggunakan Subject Kata kerja pertama Plus object Atau kita bisa menggunakan Bentuk simple past tense Yang ditandai dengan Subject Plus Verb to Atau kata kerja kedua Atau bentuk past Plus adverb Atau keterangan Yang terakhir We use past continuous tense Ya di dalam surat itu ada I was walking to my school Kita disini menggunakan Subject Kemudian to be dalam bentuk past Yaitu was Karena to be yang dipakai adalah I Sehingga Kita pakai to be was And then Plus kata kerjaing And add them